Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Dongwa Singci Season 7 Versi Manua Episode 4 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Dewa Mata 3 yang sangat marah Ketika ia melihat dengan kepalanya sendiri Xyotian dibunuh oleh Tata Gata Ia pun langsung ngamuk dan langsung menyerang Tata Gata Serangan itu pun langsung ditangkis oleh Tata Gata Dengan tinju buddhanya Seketika tabrakan itu menimbulkan ladangan dasyat Dan mengeluarkan cahaya yang terang guys Bahkan gelombang-gelombang ledakannya saja Bisa merusak bangunan di sekitar Dewa Sanian yang sangat marah Tampaknya tak akan membiarkan Tata Gata untuk hidup begitu saja Ia bertekad untuk membalas Xyotian Murid kesayangannya yang sudah ia anggap menjadi rekannya Tapi Tata Gata berusaha untuk tidak menyerang balik Dewa Sanian Ia hanya berusaha untuk menahan semua serangan Dewa Mata 3 itu Karena ia juga ingin menjelaskan bahwa ia membunuh Xyotian bukan tanpa maksud Dan terlihat Dewa Sanian pun melompat untuk menyerang Tata Gata dari atas Dan Tata Gata pun langsung menangkis tombak api itu dengan tangan emas kirinya Ia pun langsung membuat segel kubus buddha untuk mementahkan tombak dari si Mata 3 Melihat Tata Gata yang hanya selalu menangkis itu Dewa Sanian pun semakin geram Tata Gata, apa maksudmu? Mengapa kau tak menyerangku? Apa kau meremehkanku? Terlihat Jendral Mata 3 dengan geram Sambil menyapetkan tombak apinya dengan membabi buddha guys Terlihat debasan itu tak hanya satu Akan tetapi sangat banyak, rapat, dan kuat Agar Tata Gata tak bisa menghindar lagi Hei Tata Gata, kau benar-benar tak menghormatiku Kenapa kau membunuh Xyotian tanpa seizinku? Terlihatnya Tata Gata pun mengatakan Bahkan ia akan selalu menghormati sang Dewa Sanian melebihi yang lain Karena ia merupakan Jendral Sang Pembasmi Kejahatan Yang mempunyai posisi tinggi di surga Dan seketika terlihat Tata Gata pun mengeluarkan jurus buddha ngantuknya guys Tenanglah Dewa Sanian Apa yang telah kulakukan tidak seperti yang kau pikirkan Karena dengan cara itu Ucap Tata Gata dengan tenang Entah apa yang dimaksud cara itu oleh sang Dewa Rula itu Seketika ia pun dengan santui menghindari tebasan-tebasan tomba andalan Dewa Sanian Yang begitu banyak dan rapat itu Jelas saja hal itu membuat Dewa Sanian tambah kesal dengan kelakuan Tata Gata Ia pun berteriak Dia itu adalah miliku Harusnya aku yang berhak mengatasinya Bukan dirimu Tata Gata Tata Gata pun dengan tenang menjawab Kau dimana waktu itu? Dia sendiri yang memohon kepadaku untuk melakukannya Dan seketika Tata Gata pun langsung menatap tajam kepada sang Jenderal Mata Tiga Karena ia waspada dengan serangan besar yang akan dilakukan oleh Jenderal itu Dan benar saja guys Terlihat Dewa Sanian pun berpose dengan meletakkan tombanya di belakang Dan bersiap akan melakukan sesuatu Dan Weng 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 Jenderal Mata Tiga pun langsung memutar-mutarkan tombanya di pinggangnya dengan sangat cepat Sehingga hal itu langsung menimbulkan badai pusaran tomba api yang sangat dahsyat guys Tata Gata pun menilai kalau itu adalah serangan gila Ia pun akan selalu waspada karena apabila satu gerakan saja mengenai dirinya Itu akan berakibat fatal Mengingat tomba api Dewa Sanian yang begitu tajam dan mematikan Tata Gata pun langsung melompat untuk menghindari saja serangan dahsyat itu Terlihat putaran tomba itu begitu dahsyat untuk menghabisi Tata Gata Tata Gata pun terus menghindar dan melompat Dan berusaha sebisa mungkin Jangan sampai serangan itu mengenai dirinya Terlihat putaran badai tomba yang dahsyat itu mengobrak ngabrik sekitar Dan menghancurkan tembok-tembok yang ada Tata Gata pun terus melompat Sedangkan pusaran tembok itu terus mengejarnya Dan memporak-porandakan bangunan yang ada Pusaran itu semakin besar membuat Tata Gata pun kehiranan Bisa-bisanya Jenderal Mata Tiga itu mengamuk sampai seperti ini Dan muncullah Dewa Sanian dari pusaran itu Dengan sudah menjulurkan tombanya untuk segera menghabisi Tata Gata Tata Gata pun sudah tak bisa menghindarinya lagi Ia pun dengan sigap langsung mengumpulkan serpihan-serpihan batu Akibat kebrutalan Jenderal itu Dan segera menjadikan batu itu menjadi tapak buda raksasa dengan segelnya Untuk menahan tusukan dari tomba Mata Tiga Tapi tusukan tomba itu sangat kuat Dan langsung menghancurkan tapak buda batu milik Tata Gata guys Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan oleh Tata Gata Ia pun dari balik tapak batu itu Langsung melancarkan pukulan tangan emasnya ke arah kepala Dewa Sanian Tapi ternyata Sang Jenderal Mata Tiga itu tak lengah begitu saja Ia pun dengan cepat menghindari pukulan yang tiba-tiba itu Dan secepat kilat langsung menyerang balik Tata Gata dengan tombanya Dan tomba itu pun langsung ditangkis oleh Tata Gata Mereka pun bertarung dengan sangat sengit di udara Tangan-tangan emas Tata Gata berusaha melawan dan menangkis semua sahabatan-sahabatan tomba Mata Tiga Hingga akhirnya benturan keras dari serangan-serangan mereka berdua Membuat mereka semua pun masing-masing terpental dan melompat ke bawah Disitu kemudian Dewa Sanian berkata Kalau dirinya dan Xiotian lahir dan mati di medan perang Dan Xiotian mempunyai harapan besar Suatu hari nanti ia bisa mati bersamanya di medan peperangan Tapi hari ini kamu dengan jelas menghancurkan harapan dan mimpi Xiotian itu Ujar Dewa Sanian Dan Tata Gata pun menjawab Kalau saat ini ia mengaku kecewa dengan Jenderal Matatika itu Sebagai Jenderal tertinggi prajurit surga Tidak seharusnya kehilangan akal dan pikiran Hanya karena bersedih dengan kematian seseorang Anda mengoceh seperti ini dan perilakumu tak terkendali seperti ini Lalu apa bedanya Anda dengan para tentara yang kesurupan itu Ucap Tata Gata menohok Tapi Jenderal Matatika itu pun masih ngeyel dan tak terima dengan nasihat Sang Dewa Rulai Kau tak perlu menasihatiku Kau harus membayarnya Teriak Jenderal Matatika Dan dengan emosi ia langsung bersiap dengan tombaknya untuk menghabisi Tata Gata Melihat hal itu Tata Gata pun tampaknya tidak ada pilihan lagi Karena Anda tidak mau mendengarkan semua penjelasanku Sekarang aku tak akan berbelas kasihan lagi Ucapnya dan ia pun langsung memasang kuda-kuda Dan merilis tubuh emas budanya Seketika seluruh tubuhnya pun berubah menjadi emas dan matanya menjadi putih guys Tubuhnya pun kini bersinar dengan sangat terang Tapi tiba-tiba terlihat kelopak bunga berwarna pink melayang disitu Dan sudah bisa ditebak kalau itu adalah sang pemimpin surga saat ini Yaitu Sasin Guan Yin yang telah datang dan langsung berada di tengah-tengah mereka Yang sudah bersiap untuk bertempur sampai mati Ini adalah istana surga bukan arena peperangan Ucap Dewa Sasin Melihat kedatangan Dewa Sasin Tata Gata pun menjadi lega Karena ia tak jadi bertarung Dewa Sasin kamu datang tepat waktu Ucapnya sambil memberikan salam untuknya Dan di sisi lain para prajurit surga pun membereskan mayat dari Syotian Mereka merasa bersedih dengan kematian prajurit yang berbakat itu Mereka menyayangkan dengan kematian Syotian yang seperti ini Dan terlihat saat ini Jenderal Mata Tiga kemarahannya belum meredah Melihat hal itu Dewa Sasin kemudian berkata Hei Dewa Sanian serahkan semua urusan ini padaku saja Ucapnya Dewa Sanian yang tampak tak terima itu Ia langsung menginjakkan kakinya ke lantai dengan keras Hingga lantai disitu retak guys Kamu mending pergilah menemui rekanmu yang telah gugur Dan ucapkan selamat tinggal kepadanya Ujar Dewa Sasin Dewa Sanian pun tak ada pilihan lagi Bagaimanapun juga ia harus menuruti perintah pemimpinnya sekarang Aku tak akan menyerah begitu saja Ucapnya dengan lirikan yang tajam sambil berbalik Dewa Sasin disitu kemudian menanyai Tata Gata Hei Dewa Rulai Saat Syotian memohon kematian kepadamu Kenapa kau tak laporkan hal itu kepada jenderalnya si Mata Tiga itu Tata Gata pun menceritakan peristiwa sebenarnya waktu itu Saat itu Syotian memohon-mohon kepada Tata Gata Agar dia segera membunuhnya Dia tidak ingin melibatkan jenderalnya Karena hal itu akan membuat Dewa Sanian serba sulit Ia merasa saat itu dirinya sangat menyedihkan Bahkan sangat susah untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri Sebenarnya Tata Gata tak mau melakukan hal itu Tapi Syotian terus memohon kepadanya Hingga akhirnya Tata Gata pun mau melakukan hal itu Tapi dia memberikan satu syarat kepada Syotian Setelah kau mati tolong bantu aku Ucap Tata Gata Dan Syotian pun bersedia Dan akan siap melayani permintaan dari Sang Dewa Rulai itu Dan Tata Gata pun memang tak menceritakan hal itu kepada Dewa Sanian Karena ia mengatakan hal itu atau tidak kepadanya Itu akan sama saja Tata Gata pun kemudian akan beranjak pergi dari situ Dan di situ Dewa Saksin mengatakan Kalau ia sebenarnya kurang setuju dengan tindakan Tata Gata itu Ia kemudian bercerita kalau memang surga baru-baru ini mengalami banyak peristiwa aneh Yang saat ini sudah menyebar di surga Akan tetapi Dewa Saksin mengaku Kalau mempunyai solusi untuk menyelesaikan semua ini Di saat Tata Gata berjalan pergi Dewa Saksin pun berkata Kalau ia sudah tahu Tata Gata mempunyai pendapat sendiri tentang semua ini Dan jika tebakanku benar Kau telah memulai permainan caturmu Dan kau sudah membuat gerakan pertama dengan bidak caturmu Ucap Dewa Saksin kepada Tata Gata dari kejauhan guys Sin kemudian beralih Saat ini Dewa Sanian sudah sampai di tempat kematian Xyotian Para prajurit pun terlihat terkejut Lalu Jenderal Mata Tiga itu pun tiba-tiba melepas sepatunya Dan memakaikannya kepada Xyotian Kamu tenanglah di sana saudaraku Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu saat ini Ucap Dewa Sanian Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat seseorang yang berlari menggunakan sepatu dari Jenderal Mata Tiga Dan tentu saja itu adalah Xyotian Ia terlihat berlari dengan sangat kencang untuk mencari seseorang Terlihat disitu pemandu alam baka berteriak kepada Xyotian Agar jangan berlari Karena ia akan menunjukkan jalan reinkarnasi kepadanya Tapi Xyotian pun malah meminta maaf Dan tak mau berhenti karena saat ini Ia sangat terburu-buru untuk mencari seseorang Hingga kemudian terlihat tangan pemandu alam baka pun ada yang mencapai pundak Xyotian Tapi tiba-tiba jeder Seketika pemandu itu terpental Karena dari tubuh Xyotian Tiba-tiba mengeluarkan segel Buddha yang bersinar tenang Xyotian pun langsung terkejut Dan ia bertanya kepada pemandu tersebut Apakah ia tak apa-apa Lalu pemandu itu bertanya Kenapa punggung Xyotian bersinar Tapi Xyotian pun tampak tak mengerti apa yang ditanyakan pemandu itu Lalu pemandu itu menjelaskan Kalau tampaknya Xyotian telah diberkati oleh segel Dharma Sehingga membuat jiwa Xyotian berbeda dari jiwa-jiwa yang lain Tapi Xyotian pun terlihat bingung Ia kemudian mengecek punggungnya itu Dan melihat tidak ada apa-apa Ia pun malah bertanya balik Apakah kamu salah lihat? Pemandu itu kemudian tak membahas segel itu lagi Ia kemudian menjelaskan garis besar aturan tentang alam baka ini Bahwa jika Xyotian berlari ke sana kemari Itu akan membuat ia tersesat di alam baka Dan itu akan sulit untuk menemukan jembatan reinkarnasi Yang bisa membuatnya bisa lahir kembali ke dunia Tapi tampaknya Xyotian sangat terburu-buru Ia tidak ada waktu lagi untuk mendengar ocehan dari pemandu itu Karena menurut Xyotian Mencari orang ini adalah hal yang paling penting dari apapun saat ini Tapi pemandu itu langsung berteriak untuk melarang Xyotian Untuk tidak berlari-lari Karena itu melanggar aturan alam baka Pemandu yang lain pun kini mulai berdatangan untuk menghadang Xyotian Tapi Xyotian pun dengan cepat langsung menerobos semua pemandu yang ada di situ Pemandu-pemandu pun terus berdatangan untuk menghadang Xyotian Tapi Xyotian tetap saja menerobos semua pemandu yang menghadangnya Tapi tetap saja pemandu pun datang lebih banyak lagi guys Mereka pun heran dan bertanya Hei siapa yang sebenarnya kamu cari? Xyotian pun kemudian berteriak Saya harus mencari Sun Wukong Dan tiba-tiba Xyotian pun langsung terkejut Karena saat ini tepat di depan hidungnya sudah ada seseorang yang menatapnya dekat-dekat Hei siapa kau? Berani-beraninya kau memanggil nama saya Ujar orang itu dan ternyata itu adalah Sun Wukong guys Terlihat Xyotian pun langsung ketakutan Karena ia sudah merasa tidak sopan memanggil Sang Raja Kera dengan berteriak Ia pun kemudian berkata kalau saat ini keadaannya darurat Dewa Kera maafkan aku Dewa Tata Gata yang menyuruhku untuk mengantar sebuah pesan kepada anda Ucap Xyotian Haha dasar Dewa Rula itu meminta bantuanku lagi Cepat katakan apa masalahnya Ujar Wukong Dan terlihat kini pemandu wisata alam baka pun sudah berkumpul disitu dengan jumlah yang sangat banyak guys Mereka semua ternyata kepo kepada mereka berdua Apa sebenarnya yang mereka berdua bicarakan itu Wukong disitu hanya tertegun apakah pesan itu benar-benar penting Xyotian pun kemudian berkata Kalau saat ini surga akan hancur Mendengar hal itu Wukong pun juga tidak berharap surga akan hancur Tapi Wukong juga menjelaskan Kalau disini keadaannya tidak jauh lebih baik Wukong kemudian berpikir Kalau saat ini yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah alam baka dulu Sin lalu diperlihatkan langit di dunia saat ini sangat gelap Disertai petir yang menyambar-nyambar Dan terlihat saat ini Tata Gata sedang sibuk dengan caturnya Ia menuangkan seluruh bidak catur ke dalam mangkok disitu Ia kemudian berkata Apakah anda benar-benar akan memainkan catur? Ia pun lalu teringat tentang percakapannya dengan Dewa Sasin Saat ditempat pertarungannya dengan Jindral Mata Tiga Saat Dewa Sasin menebak Kalau Tata Gata sudah melangkahkan bidak caturnya saat ini Dan sudah memulai permainannya Tata Gata pun menjawab Apakah Dewa Sasin mengerti tentang permainan catur? Aku tak menyangka Apakah kamu suka memainkannya? Tanya Tata Gata balik Dewa Sasin kemudian berkata Kalau ia berbeda dengan Tata Gata Kamu sangat peduli dengan keselamatan seluruh dunia ini Sedangkan yang saya cemaskan saat ini hanyalah surga Ujar Dewa Sasin Tata Gata kemudian menjawab Kalau perbedaan itu tidaklah penting Karena yang terpenting adalah Ia ingin melakukan yang terbaik untuk dunia ini Tentu saja itu tidak bisa disamakan dengan permainan catur Kemudian Sasin menjawab Memang tidak ada perbedaan dalam permainan catur Tapi alangkah baiknya Jika aku memainkan caturku sendiri Dan kamu memainkan caturmu sendiri Dan jangan sampai mengganggu permainan catur masing-masing Ucap Dewa Sasin Hmm dengan kata lain Jika saya menyebutkan sedikit saja permainan catur anda Apakah saya akan dimasukkan ke penjara terapung? Ujar Tata Gata Tata Gata Siapakah yang berani memasukkanmu ke dalam penjara pulau terapung? Dan aku juga yakin Kamu tak akan benar-benar mempunyai masalah dengan istana surga kan? Ucap Dewa Sasin Tata Gata kemudian berkata Kalau ternyata Dewa Sasin sangat mengerti dirinya Hingga membuat ia pun tertawa guys Dan setelah mengingat itu semua Tata Gata pun berpikir Kalau memang ini semua seperti permainan catur Dan tiba-tiba Yuta pun datang dengan keadaan agak panik Tata Gata pun bertanya Ada masalah apa? Yuta kemudian berkata Kalau saat ini para raja surga sedang berkumpul di lapangan istana surga Semuanya tampak panik dan berlarian Seolah-olah ada masalah besar yang terjadi Mendengar hal itu Tata Gata pun terlihat hanya diam saja Yuta disitu kemudian bertanya kepadanya Bagaimana Anda bermain catur sendirian Dewa? Dan ternyata Tata Gata bermain catur sendirian seperti ini bukan tanpa sebab Tata Gata kemudian berkata Kalau dirinya sedang berpikir Sebenarnya permainan apa yang sedang dijalankan oleh Dewa Sasin Tata Gata kemudian memperlihatkan sesuatu yang ada di bawahnya Dan ternyata itu adalah semut yang sedang berbaris guys Melihat hal itu Tata Gata kemudian meletakkan bidak catur di dekat semut-semut itu Tata Gata kemudian menata bidak tersebut melingkari kerombolan semut yang berada di situ Sehingga para semut itu pun terkurung oleh bidak itu Tapi hal yang tak terduga tiba-tiba muncul guys Para koloni semut yang berada di dalam itu Kemudian bersatu untuk menggeser satu bidak putih Hingga akhirnya Satu bidak itu pun bergeser Dan mereka semua bisa keluar dari situ Yuta yang melihatnya pun langsung kagum Apa? Semut itu bekerja sama untuk menggerakkan bidak catur itu Tata Gata kemudian memberikan penjelasan bahwa koloni semut itu awalnya terjebak dan gelisah Tapi kegelisahan-kegelisahan itu kemudian terkumpul Dan akhirnya muncul kekuatan baru untuk bisa membuat jalan keluar Dengan cara yang sama Sasin Guan Yin tampaknya melakukan semua ini seperti itu Ia memberikan kegelisahan-kegelisahan kepada para dewa dan prajurit surga Agar muncul kekuatan baru yang lebih besar Sehingga mungkin hal itulah yang membuat Sasin tampaknya diam saja Ketika para naga kesurupan dan menyerang istana surga Sasin Guan Yin, apakah seperti ini permainanmu? Ucap tata gata dalam hatinya dengan sedikit tersenyum Di sisi lain terlihat para prajurit saat ini dikumpulkan di halaman istana surga Mereka berbaris dan berjajar rapi di depan sang pemimpin surga Yang ditemani oleh sang jenderal mata tiga Di depan semua prajurit surga Dewa Sasin disitu memberikan pernyataan yang mengejutkan Bahwa ia menyatakan perang dengan klan naga Itu dikarenakan karena naga sudah berani menyerang istana surga Dan menurut dewa Sasin, hal ini harus dilakukan untuk menjaga martabat para dewa alam surga Naga yang telah berani membuat kekacauan di istana Membuat Sasin ingin menghukum mereka Berjuanglah dengan sekuatan naga Keempat klan laut naga Ratakan dengan tanah Ujarnya kepada semuanya disitu Dan terlihat jenderal mata tiga yang akan memimpin peperangan ini Mengangkat tombaknya ke langit Dan meneriakan semangat jiwa perang para prajurit surga Teriakan itu langsung diikuti oleh seluruh prajurit surga guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya